Halo guys, Go Girl Highlight kali ini mau ngebahas 7 Merchandise K-Pop terunik. Coba kayak apa ya? Cek yuk! Kita mulai dari official merchandise K-Pop yang pertama ya guys. Big Hit dan BTS terkenal banget selalu manjain para ARMY. Salah satunya, Big Hit ngebuat official merchandise kunci rambut untuk promosi Wingsture. Berguna banget kan untuk para ARMY yang merebut panjang? Selain dipakai buat kunci rambut, bisa juga loh dijadiin gelang. Sekarang dari Big Bang. Big Bang ngerilis koleksi piring. Nah, desainnya terbilang unik karena ada tanda tangan beserta desain foto para member Big Bang. Jadi sayang ya buat dipakai sehari-hari. Yang ketiga, sandal pantai dari SM Entertainment. Apanya ya yang unik? Yang unik dari sandal ini ada tulisan nama Idol Group di bagian alasnya. Jadi kalau main ke pantai, sandal itu ninggalin jejak yang ada tulisan nama Idol Group cover kita. Higher Girls Generation, EXO, SHINee, SUJU, dan lain-lain. Unik kan? Keempat, ada Lightstick dan Moodstick official dari TWICE. Yang dirilis 19 Oktober 2016 lalu. Lightstick gemes ini berbentuk lollipop loh guys. Nah, dinamain Candy Bong. Selain jadi Lightstick, Candy Bong ini juga bisa dijadiin mood light yang bisa dijadiin lampu tidur. Pasti one spoon-nya kan? Di chart kelima ada official merchandise dari leader Big Bang. J-Dragon ngeliris berbagai macam merchandise yang super keren. Yang lebih menarik perhatian lagi ada salah satu merchandise yaitu satu set sikat gigi. Nah, sikat gigi tersebut dibagi jadi dua warna. Masih sama Big Bang nih guys. Idol Group yang ngebesarin nama JD ini punya official merchandise yang unik-unik banget. Salah satunya Power Bang yang berbentuk Lightstick officialnya Big Bang. Bentuk sama warnanya? Sama banget loh. Nggak cuma itu, Power Bang ini juga bisa nyala. Jadi, Power Bang ini bisa dipakai untuk charger dan lightstick sekaligus saat kita nonton konser. Lucu kan guys? SM Town emang gak bosen-bosennya nih bikin merchandise unik. Baru-baru ini, SM Town ngeluarin paket merchandise SM Town Anniversary White Selling Kit. Jadi, setiap artis asal SM ulang tahun sebagai merchandise edisi khusus anniversary artis tersebut. Siapa yang udah punya? Nah, itu dia tujuh official kipop merchandise unik versi Go Girl. Gimana nih guys? Keren kan? Desain yang unik emang bikin kita pengen punya. Tapi, jangan lapar mata ya guys. Oke deh, see you di next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you! Jangan lupa subscribe, like, dan 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 subscribe,